Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa pakar psikolog forensik Reza Indragiri Amriel menilai ada kejanggalan dalam kasus penculikan dan penyiksaan yang melibatkan oknum anggota PASPANPRES dan TNI. Karena semestinya para pelaku tidak ingin kejahatannya diketahui. Setelah melancarkan aksinya, si pelaku ini semestinya berpikir bagaimana agar dia lolos dari jirat hukum. Sementara pada video yang tersebar di masyarakat, saya justru menangkap kejanggalan di situ. Bagaimana mungkin seorang pelaku kejahatan nekat-nekatnya untuk merekam perbuatannya lalu kemudian berbuat curoboh atau mungkin sengaja menyebarkannya sedemikian rupa sehingga terkidang barang bukti yang gampang untuk didapat oleh otoritas penegakan hukum. Kejanggalan berlaku itu yang memunculkan dugaan. Apakah para pelaku ini hilangkan kendalika sehingga mereka berbuat sedemikian nekat? Kalau kita duga mereka bodoh tidak mungkin karena tol disebut sebagai anggota PASPANPRES. Kemungkinan, adakah kemungkinan dibawa pengaruh narkoba atau miras satu sejenisnya atau memang merupakan bagian dari sebuah kejahatan terorganisasi? Ada eksekutor, ada mastermind, ada pihak yang memfasilitasi untuk melarikan diri, melakukan obstruction of justice, dan seterusnya. Terima kasih.